Intro Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV Dan kali ini banyak netizen yang bertanya, kira-kira kalau syuting di Indonesian Idol selama seminggu itu, tampilanku seperti apa, styleku seperti apa, makeup seperti apa, dan juga hair-hair rambutnya seperti apa, aku akan sharing kepada kalian tampilan-tampilanku dari hari ke hari seperti apa, dan juga baju-bajunya dari brand apa yang aku pakai, kita lihat apa yang terjadi, sampai sini ya Intro Oke, untuk 5 hari pertama aku akan pakai dari brandnya Celine by Time International Seperti apa baju-bajunya, yuk kita lihat, nih, ada yang seperti ini, cantik sekali, nanti aku bakal pakai ya, pokoknya kita lihat satu persatu bajunya seperti apa Terus ada kemeja dan juga bawahan, jadi bakal pakai begini nih, tuh ya Oke, baju selanjutnya Selanjutnya, atasan bawahan juga, karena model-model lip dicari yang sangat perempuan banget buat gue Hmm Udah Nah, ada yang casual juga Casual, begini hitam aja Bekos I love black, aku seneng banget pakai warna hitam Dan yang terakhir ada Baju dengan jaket kulit, dimana aku nggak mungkin pakai baju kebuka lenganan, jadi aku pakai, aku akal ini pakai jaket kulitnya Nah Habis ini aku pakai ya, jadi habis ini, habis ini aku pakai, aku ganti dari hari ke hari, kita lihat style seperti apa Yuk Terima kasih Nah, di baju ini guys, ada dua style yang bisa dipakai, yaitu karena aku kurang suka nggak buka-buka, nih Jadi aku pakaiin jaket kulit, supaya nggak terlalu mengumerkan badanku Jadi kalau kamu yang pengen keketan seksi ya, tinggal dibuka gini aja Tuh, kan Kalau misalnya kayak aku yang kurang suka kebuka-buka ya, pakai jaket kulit, asahlah berani tahan panas, oke Oke guys, kali ini aku mau menggunakan kaki kulit, asahlah berani tahan panas, kebuka-kaki kulit, asahlah berani tahan panas Aku menggunakan baju hitam-hitam, karena habis ini aku akan ke RTI dan akan coaching bersama peserta Indonesian Idol Styleku adalah dengan hair style oleh Kak Naro, makeup-makeup sendiri Kemudian, baju dari, dia terdiri Celine dengan detail yang sangat keren, simple, elegan, cocok untuk seumur aku Seperti apa kita lihat detailnya masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, sekarang hari ketiga aku syuting, tetap menggunakan produk dari Shailene. Kali ini makeupnya bersama ibu Miyaw lagi, dan juga hair stylistnya tetap keriting, karena aku memang rambutnya lagi nanggung, dan nanggungnya itu gak enak banget, dan aku harus tetap membuat rambutnya seakan-akan banyak banget dengan mengkeriting, atau membuat apa ya, di-curly-curly sehingga kelihatan banyak sekali rambutnya. Dan kali ini temanya adalah semuanya serba emas, dan dari sepatu sampai dengan atas semuanya serba warna nude, ini emas gold yang bawahnya kakinya ini. Terima kasih telah menonton! Nah, ini hari ke-4, aku hari ini mau press conference di Indonesian Idol, aku belum tahu mau pakai baju apa, karena ada pilihannya ada, saya tuh dari Shailene, saya tuh dari Shailene gini, cantik sih, cuman aku takut ini flicker, karena ada bahan yang flicker tuh dalam arti kalau di TV tuh kameranya menangkap, kayak apa, kayak, apa ini, motif yang kecil-kecil gini, takutnya di flicker, flicker tuh kayak, apa ya, gambar yang agak ke-distract, bukan bajunya jelek, enggak, kameranya yang takutnya kalau ada partikel-partikel kecil gini, ini motifnya, jadi dia akan mengganggu kameranya untuk clear, tuh, nah, atau aku ambil yang storyboard ini, storyboard jas, sama celananya, sama celananya gini, jadi aku masih enggak tahu mau pakai baju apa, tapi aku pakai, mungkin dua-duanya dulu, buat tes kamera, oke? nah, aku udah pakai baju yang aku mau pakai, tapi enggak tahu, masih ditanya apakah kameranya bakal flicker, nah, tapi ada kandidat lagi yang lain, karena besok masih ada eliminasi, Idol, jadi aku masih ada, ini, baju ini, gitu ya, apakah aku nanti pakai baju ini buat, apa namanya, press conference, atau mau pakai baju yang dari Tory Burch, yang maskulin gue banget, gue banget sih, masih ada baju-baju yang lain, gitu, tuh, kan, nanti aku masih tunggu kabar, bahwa flicker atau enggak, kalau aman sih gue pakai ini hari ini, enggak tahu masih pakai yang mana, gue bingung, kita lihat apa yang terjadi ya, ini bagusnya yang mana, pakai eliminasi buat besok, atau hari ini press conference, menurut bumi ya, puncaknya besok, ini besok aja, besoknya, tapi press conference juga penting ya, aku minum, pakai apa nih, yaudah itu aja lah, yang mana, sorry, enggak ya, enggak ya, ada dua lagi soalnya, yang mana, tapi kalau, kalau, atau hari ini press conference ini, besok ini, yang mana, hari ini, ini, besok ini, ganti lagi, guys, yaudah, ini aku ganti ya, oke, baju yang aku pilih hari ini ada dua, yang satu adalah jas putih, bunga-bunga dari Tory Burch, dan, baju kemeja hitam, dan juga rok yang cantik ini, tapi, rasanya, ini hari ini adalah, hari press conference, jadi, tim memilih, untuk menggunakan baju dari Tory Burch, karena, untuk mereka, lebih maskul dan feminin, tapi, baju ini bisa dipakai, di kemudian hari nanti, oke, kita lihat apa yang terjadi, selamat menikmati, nah, ternyata, tim sudah memutuskan, baju mana, yang cocok untuk press conference, di Indonesian Idol hari ini, mereka memilih, yang lebih maskulin, lebih cocok dengan gaya aku yang toboy, walaupun, baju yang tadi, juga bagus banget, feminine, menutupi ketomboian, yaitu, lebih perempuan, tapi, ternyata tim lebih suka saya, lebih hari ini, karena, press conference lebih casual, jadi, dipilih yang, casual dari Tory Burch, yang keren banget, dan cocok sama, kepribadian aku, jadi, kita lihat apa yang terjadi nanti, di Indonesian Idol, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Hai guys ini hari kelima aku shooting Indonesian Idol dan kali ini tetap menggunakan baju dari Selin aduh lima hari shooting akhirnya selesai sudah di season eliminasi dan Selin dan rambut aku tetap dibikin oleh Kak Tommy Hallyumi serta makeup Ibu Miaw gimana keren kan ini hari terakhir ku shooting di babak eliminasi lima hari berturut-turut capek dan mudah-mudahan sekarang sukses selamat menikmati Terima kasih guys yang ikutin kontennya Maya Al-Adul TV kita ketemu lagi di konten berikutnya bye bye Terima kasih sudah menonton! I bet you stick your hand on fire I bet you're too stupid to realize you're gonna dig Stick it dig it dig it's all he says is can't be a lying one!